Bapak masih berharap kalian gak bercerai. Bapak belum rela kehilangan mantuk. Sayangan Pak Bunga. Sus, Bunga gimana ya? Sudah keluar dari rumah sakit ini, Mas. Bapak berkemana, Manis? Kosongkan kafe ini sekarang juga. Tidak ada yang bisa mengosongkan hapat ini. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. IPID, masih membahas tentang spoiler prediction, alert cerita, dan juga sedikit analisa dan opini dari seri Seneton Love Story The Series yang ada di HGTV. Love Story The Series. Permasalahan antara Ken dan Modi yang semakin pelik membuat semua pihak baik dari kubu Ken ataupun kubu Modi menjadi semakin hopeless atau putus asa. Kesempatan kedua Ken untuk melakukan mediasi dengan Modi lagi-lagi Ken lewatkan. Entah demi Bunga atau apapun itu. Karena semua ini berkesinambungan. Ken tak datang juga salah satunya karena disebabkan surat panggilan yang disembunyikan oleh Dinda. Selain itu, Renaldi juga mencegah Wilantara pergi ke Jogja menyusul Ken. Semuanya saling terkait dan berujung pada satu hal. Yaitu mangkirnya Ken dalam persidangan mediasi kedua. Lantas apakah yang akan terjadi? Kita akan coba analisa dan prediksikan ya guys berdasarkan logika dan penalaran. Dan inilah Spoiler Prediction Love Story The Series versi IPAD. Pertama, tak berkutik. Sidan lagi-lagi berhutang Budi dengan argadana. Ya, munculnya orang-orang yang tiba-tiba mengklaim tanah dan bangunan kafe Love Story membuat geger jaga Love Story The Series. Tak cukup sampai disitu. Mereka juga mengklaim memiliki sertifikat yang asli. Hanya saja, mereka membeli dari ahli waris yang berbeda dengan yang Sidan miliki. Di tengah desakan agar kafe ditutup dan dikosongkan inilah bisa saja. Argadana yang sudah mengetahui semua masalah ini dari Modi. Dan selain itu, Modi juga pastinya meminta bantuan papanya itu agar bisa membantu Sidan. Maka argadana datang sebagai pahlawan untuk anak dari cinta pertamanya itu. Seperti dalam trailer, argadana datang dengan pengacaranya. Bahkan bisa jadi, jika memang masalah ini terlalu pelik. Seperti biasa, argadana akan rela merokok kocek yang dalam agar mampu membeli lagi kafe dan tanah itu demi Sidan. Karena inilah hal yang akan membuat Sidan tak berkutik dan semakin dalam bayang-bayang hutang Budi dengan argadana. Yang nantinya tentu saja akan sangat mempengaruhi keputusan Sidan perihal perjodohannya dengan Modi. Tapi mengenai berhasil tidaknya argadana membantu Sidan kita semua belum tahu ya guys. Karena bisa jadi, Sidan menolak bantuan argadana yang dirasa terlalu berlebihan itu. Kita lihat aja ya guys, seberapa keras dan ngototnya argadana untuk menjadi pahlawan bagi anak-anak cinta pertamanya, Nadia. Ya tentu saja ini akan membuat pengaruh besar dalam rumah tangganya dengan Safira. Secara tak langsung pastinya. Kedua, kafe baru untuk Sidan atau Modi. Ya, diperlihatkan dalam beberapa postingan adegan yang menunjukkan Sidan, Modi, argadana dan juga beberapa orang yang sedang melihat sebuah kafe kontainer yang sepertinya sedang dijual. Bisa jadi, ini adalah penampakan kafe franchise milik Modi yang telah lulus training di tempat Sidan. Sehingga argadana membelikan sebuah kontainer kafe dan tempat yang cocok untuk Modi membuka kafe franchise-nya itu. Tapi ada kemungkinan juga ini adalah kafe baru Sidan dan Modi yang diberikan argadana karena Sidan telah terusir dari lahan love story yang disengketakan itu. Dan bisa jadi, Sidan dan Modi akan mengawali membuka kafe coffee shop di situ bersama Modi. Gimana guys menurut kalian? Menurut Mimin itu adalah kafe Modi yang baru ya guys. Ketiga, Sidan dan Bunga. Ya, dua nama inilah yang telah membuat geger jagat love story series sejak kemunculannya. Bagaimana tidak? Karena adanya Bunga, Ken jadi tak karuan. Begitupun sebaliknya. Karena adanya Sidan, argadana pun jadi teringat cinta dan janji masa silamnya. Tapi siapa yang sangka? Semakin hari maka akan semakin dekat juga Bunga dan Sidan yang dulunya memang pernah menjadi sepasang kekasih ini. Semakin hari perasaan Sidan tak akan bisa ditutupi lagi. Karena memanglah benar. Bahwa selama ini dia tak pernah bisa melupakan Bunga. Meskipun perasaan itu akan berbenturan dengan keinginan argadana nantinya. Jadi masalah ini berputar guys. Argadana tembok penghalang Modi dan Ken. Sekaligus orang yang akan membuat Sidan tak bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Karena pastinya, Sidan akan selalu menuruti keinginan argadana. Karena Sidan akan selalu merasa berhutang budi dengan papa dari Modi itu. Dalam beberapa postingan, Sidan lah yang menolong Bunga yang sudah kembali ke Jakarta untuk menemui dan memberikan penjelasan kepada Modi mengenai ketidakhadiran Ken dalam persidangan. Keempat, Bunga nekat temui Modi. Karena rasa bersalah dan tak enak, Bunga yang masih dalam kondisi tak stabil malah nekat pergi ke Jakarta. Hanya untuk menjelaskan kepada Modi, perihal Ken yang tak bisa hadiri persidangan mediasi yang kedua. Tentu saja, setelah ibu Tiara tahu, ibu Tiara langsung menghubungi Renaldi. Sontak, Renaldi yang marah langsung menyuruh orang-orang suruhannya untuk menangkap dan mencegah Bunga melakukan itu atau menemui Modi. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran ya guys, seperti dalam tayangan. Dan disinilah Sidan datang sebagai pahlawan untuk Bunga. Loh Min, kok Sidan ada di situ? Kemungkinan besar setelah Ken tahu Bunga kembali ke Jakarta, Ken langsung menghubungi Sidan, agar Sidan bisa menjemput Bunga di bandara. Lantas apakah Bunga benar-benar akan menemui Modi? Bisa iya atau justru Bunga akan mengurungkan niatnya ya guys. Kenapa? Karena Sidan pasti berkata bahwa Modi pun sudah tak mau mempertahankan pernikahannya lagi dengan Ken. Berdasarkan jawaban Modi saat Sidan bertanya di episode yang lalu itu. Mungkin keterangan Sidan inilah yang akan membuat Bunga meragu. Harus menjelaskan masalah ketidakhadiran Ken dalam persidangan atau justru tidak usah menjelaskan. Kelima, Dinda diambang perceraian. Iya, talak telah diucapkan. Maka dengan ucapan Wilan Tara itu, hubungan Dinda dan Wilan tidak akan baik-baik saja. Satu hal yang Wilan minta, dia akan cabut gugatan cerainya masalkan Dinda mau satukan Modi dan Ken kembali. Tentunya ini sangat bertentangan dengan keinginan Dinda. Tapi satu hal yang harus kita garis bawah di sini ya guys, bahwa Dinda sangatlah mencintai Wilan dan tak ingin berpisah dengan Wilan Tara tentunya. Jadi ada kemungkinan, Dinda akan tetap berusaha mempertahankan pernikahannya dengan cara membantu Modi dan Ken bersatu kembali meskipun itu bertentangan dengan keinginannya. Tapi apakah mungkin? Kemungkinannya akan sangat kecil ya guys, karena selain Dinda yang memang berambisi bisakan Ken dan Modi, Renaldin pun tak akan tinggal diam melihat Dinda menyerang balik dirinya. Karena bisa jadi, Dinda akan mengatakan semuanya bahwa Renaldi adalah orang yang juga menginginkan perceraian Ken dan Modi. Atau jika kita bisa diizinkan mengarang bebas, ada kemungkinan Dinda dan Wilan mungkin bercerai. Dan tentunya ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk Emily mendapatkan kembali Wilan Tara. Karena hingga detik ini, Emily masihlah menyimpan rasa cinta itu di hatinya. Tentunya itu keinginan kita semua ya, meskipun tak akan semudah itu. Karena harga dana juga tak akan membiarkan itu terjadi. Karena kalian semua pasti setuju kalau Dinda lebih cocok dengan Danaldi, sementara Wilan lebih baik dengan Emily. Tapi itu semua hanyalah opini ya guys, dan karangan bebas semata. Bisa jadi terjadi, ataupun sebaliknya. Demikian guys prediksi analisa dan bongkar teller versi IPID hari ini. Mohon maaf, jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya. Karena lagi-lagi semua ini hanya bersifat analisa, prediksi, dan opini saja. Sekian dari IPID. See you in the next video. Terima kasih.